Pembusai kasus pernikahan dini di Bangli, kasus persetubuhan anak dibawa umur kembali terjadi di Kabupaten Bangli, Bali. Kali ini seorang kakek memperkosa bocah berusia 14 tahun hingga hamil 7 bulan. Ironisnya korban masih keponakan pasangan kumpul kebonya. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ikomang Yase alias komang robot yang telah memiliki dua orang istri, bahkan memiliki cucu, tidak mampu menghentikan petualangannya. Apalagi saat ini komang robot juga tengah hidup serumah dengan seorang perempuan. Nafsu yang menguasai kepala komang menuntunnya menggoda keponakan pasangan kumpul kebonya. Tidak ada respon, pelaku nekat memperkosa bocah yang masih berusia kelas 2 SMP di Kintamani. Kejadian ini dilakukan ketika sang bibi berdagang di pasar. Ironisnya pelaku sempat menghilang ketika korbannya hamil 7 bulan. Namun, komang robot akhirnya menyerah setelah diringkus polisi. Bapak melakukan hubungan itu terhadap anak, yang sementara anak itu di asuh kan begitu. Sehingga Bapak nafsu kan gitu ya jadinya ya, tergerak untuk melakukan itu. Anak-anak kan, saya duduk ya ikut, sebelah saya ikut itu. Ya anak sendiri, ya. Ancaman hukumannya kita menghacu pada undang-undang penyelaman anak, jadi maksimal 5 tahun, 15 tahun, kemudian minimal 3 tahun. Petualangan komang yase alias komang robot tampaknya harus kandas di sel tahanan polisi. Kini, ia harus mendekam di sel Polres Bangli, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aris Yucaksono melaporkan dari Bangli.